Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku Legowo tidak berkontestasi di Pilkada 2024. Ia mengaku sudah memiliki banyak rencana untuk melanjutkan karirnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman sudah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran Pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka sudah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilkub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilkub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama satu setengah tahun ini, hampir dua tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilkub, sampai dengan titik ini. Tidak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa. Yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan, kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi dua tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak. Yang setiap jabat tangan, bukan bahasa bahasi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati. Dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Ada yang pelukan, ada yang jabat erat, ada yang pegang tangan, dan semua adalah ungkapan keinginan untuk Indonesia yang lebih baik. Banyak sekali cerita-cerita dalam interaksi itu yang tidak mungkin terlupakan. Apalagi kalau kita lihat teman-teman muda, Masya Allah, luar biasa. Kiprah anak muda di dalam proses kampanye kemarin itu membuat kita makin optimis. Kenapa makin optimis? Karena kita punya stok anak-anak muda yang mau bekerja melampaui sekedar kepentingan dirinya, pribadinya. Ini kita masih di bulan peringatan kemerdekaan ya. Di bulan kemerdekaan kemerdekaan ini kita memperingati perjuangan para pendiri bangsa yang pada waktu itu banyak sekali yang masih muda-muda. Jadi ketika kita lihat anak-anak muda yang kemarin terlibat, rasanya, dan makin yakin, kita masih punya stok pejuang yang amat banyak. Pejuang yang akan membawa Indonesia menjadi lebih adil, lebih baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.